Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa saat ini jumlah wira usaha di Indonesia masih minim. Menyikapinya Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan, kesempatan untuk menjadi wira usaha di Bandung sangat banyak. Kehadiran digital ekonomi pun memberi kesempatan besar untuk meningkatkan jumlah wira usahawan atau entrepreneur yang sukses. Membuka sambutannya saat menghadiri kegiatan entrepreneur wanted di Bandung, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan, saat ini baru ada 3,3% entrepreneurs atau wira usaha di Indonesia. Padahal seharusnya minimal ada 4%. Oleh karena itu masih terbuka besar kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi wira usaha yang sukses. Salah satunya di Bandung yang menurutnya banyak peluang untuk berbisnis. Kehadiran digital ekonomi pun memberi kesempatan besar untuk menjadi wira usahawan sukses. Di Bandung yang 4% entrepreneurs, 4%. Nah Indonesia sekarang ini baru punya 3,3%. Indonesia baru punya 3,3%. Ini menurut Bambungnya. Singapura punya 7%. Malaysia 5%. Thailand 4,5%. Jadi kita masih terbuka lebar peluang, banyak opportunity yang bisa dimasuki. Dengan cara-cara baru. Tidak dengan cara-cara baru saja, dulu seperti yang saya lakukan. Cara-cara baru. Jokowi pun berpesan agar para pengusaha muda mau belajar dari siapapun dan dimanapun, serta tidak takut gagal untuk menjadi sukses. Dirinya pun menyatakan, membangun brand value menjadi hal yang sangat penting untuk mengangkat nilai sebuah produk. Brand value juga di sebuah usaha itu penting sekarang. Karena dari situlah sebetulnya nilai dari sebuah perusahaan, nilai dari sebuah produk itu bisa diangkat. Dan valuasinya juga biasanya dihitung dari sana. Pak, untuk itu, Pak, untuk mengembangkan keberanian, dan para para yang basah, Pak, untuk para para yang basah, Pak, untuk para para yang basah, Pak, untuk para para yang basah, Pak, Pak, Pak. Ya, sudah sebab itu harus punya rekam jejak dulu. Rekam jejak berapa tahun, kemudian portfolio-nya seperti apa. Ini penting. Dalam usaha masih seperti itu ya. Kalau yang pemula-pemula ini, ini yang sekarang baru kita siapkan, bagaimana membantu pemula, startup untuk memulai sebuah bisnis. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara menyatakan saat ini pemerintah tengah berupaya membangun akses internet berkecepatan tinggi atau broadband di 514 kabupaten kota di Indonesia yang ditergetkan selesai pada akhir 2018. Selain itu, pada 2019, masyarakat yang ingin membangun startup atau aplikasi bisnis di 122 daerah terdepan terluar dan tertinggal atau 3T akan dibiayai oleh Kominfo. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat menjadi wira usahawan sukses. Jadi pemerintah sebetulnya dalam pengembangan ekonomi digital itu membantu menyediakan dana startup. Nah Kominfo itu menyediakan tapi di daerah yang 3T, yang terluar, pokoknya 3T lah. Nah ini Kominfo bisa menyediakan dana untuk membantu dengan startup. Mengapa? Karena dalam waktu 2 tahun ke depan, 2019 kan sudah tidak ada masalah lagi mau bisnis online apakah di Jawa, apakah di Papua, apakah di Sumatera, karena semua 514 kabupaten kota sudah terhubung dengan broadband. Rudia Antara pun menyatakan pemerintah menargetkan di tahun 2019, 262 ribu sekolah, 4 ribu lebih perguruan tinggi, 3 ribu lebih puskesmas, dan 75 ribu kantor desa sudah terhubung dengan akses internet berkekuatan tinggi melalui satelit. Budi Hartati, Bandung.